Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah pemirsa opini, senang sekali ya Anda masih setia tentunya menyaksikan opini dan tentunya untuk Anda yang berniatanya opini ini tayangnya setiap hari apa? di jam berapa? tenang aja pemirsa opini opini ini akan selalu tayang setiap hari dari Senin sampai dengan hari Minggu itu dari jam 8 pagi sampai di jam 9 pagi tentunya hanya di TVRI Bengkulu dan kita lanjut lagi obrolan kita dengan Davis Oktora Mas Davis ini pengusaha properti di bidang syariah dengan berbasis syariah ya tadi ada poin yang sangat menarik kalau menurut saya pribadi nih Mas Davis sebagai seorang pembeli dengan membeli tanah kaplingan properti kaplingan seperti ini dengan berbasis syariah ini sepertinya tidak membebani, tidak juga memberatkan karena kalau suatu saat mungkin gagal bayar ternyata sudah ada di perjanjian jual belinya jadi bisa dikembalikan lagi atau dijual lagi jadi itu tadi ya kembali lagi ke niat awal kita dulu apa nih yang melandasi kita untuk bergerak makanya untuk properti itu sebenarnya dia itu kebutuhan dasar dalam kehidupan kita karena kan dia pangan dulu nih sandang makanya pepan makanya mau gak mau sebenarnya harus harus jadi makanya jangan heran kalau orang itu ya bahkan bisa mengambil keputusan yang salah saat kebutuhan itu sudah harus kalau sudah menikah kan sudah harus makanya kita dari awal nih kita siapin dulu buat anak-anak bikin rumah itu masalah waktu saja sebenarnya yang susah itu tanahnya oke betul mungkin kalau bangun rumah yang penting tanahnya sudah ada bisa jadi satu bulan fondasi dulu iya kalau dulu dulu itu kita beli tanah gak ada kreditnya mungkin agak susah memang kan harus uang puluhan juta betul nah sekarang kita sudah siapin itu sudah siapin tanahnya bisa di kredit mungkin anak masih kecil cuman sekarang masih kecil coba nanti 10 tahun lagi 15 tahun lagi seperti apa dulu dulu nih ya 15 tahun itu Padang Serai itu saya aja di 2008-2010 masih segitu saya gak pernah masuk Padang Serai merasa ini udah luar kota udah jauh banget sekarang belum 20 tahun ya baru 15an ya masuk ke sana udah ada jalur dua jalur mas betul betul benar benar sekarang nah di Betungan juga tuh di Subakul juga dulu kita mau ngapain kesana betul sekarang coba lihat gitu jadi jangan dilihat jauh jauh dekatnya kalau tanah itu jadi kalau tanah itu memang benar-benar aman oke berarti kita investasinya untuk jangka panjang investasinya jangka panjang jadi dilihat lagi nanti dari pembeli tadi ya yang pembeli tadi makanya kita nih niatnya ini kan ada sisi sosialnya jadi bukan pure untuk keuntungan semata saja jadi kalau mas mas lihat di teman-teman di pedagang-pedagang kaki lima honorer gitu kan mana bisa mereka mengakses untuk kredit rumah itu betul apalagi melalui konvensional perbankan otomatis kan banyak syaratnya seperti riwayat rekening 6 bulan sebelumnya sedangkan ya untuk teman-teman pedagang mungkin rekening itu dia menggunakan uang cash jarang yang nabung namanya jadi juga pendapatan mungkin tidak menetap setiap hari setiap bulan seperti itu betul nah menarik lagi mas DP sebagai seorang pengusaha properti bagaimana dengan musim apakah berpengaruh seperti cuaca mungkin ada kemarin-kemarin kita sempat kemarau terus juga musim hujan nah apakah pengaruh juga di bisnis properti kalau dibilang pengaruh pasti pengaruh pengaruh bahkan kita sempat off itu selama setengah tahun lebih waktu waktu covid dulu itu gak ada aktivitas kita gak ada jual beli gak ada survei kolokasi gak ada pekerjaan yang terjadi kita tanam singkong aja di lokasi oke ini yang namanya investasi berarti ya berarti kita punya lahan ya mau ngapain lagi gitu jadi aktivitasnya tanam singkong tanam kacang di sana di lahan itu itu juga bangunannya belum ada kita kan investasi jika panjang tadi kan nah terkait musim pengaruh karena kita ini temen ya baru chat tadi pagi saya bilang gimana pekerjaannya bukan punya saya punya temen itu saya tahu persis karena saya ikut terlibat juga di awal-awal pembentukan di samping gerbang tol itu ada lahan luas mungkin sekarang totalnya udah 13 hektare itu lagi digusur semua oke yang sebelumnya kebun sawit sebelumnya kebun sawit dan sekarang itu pekerjaannya terhenti mungkin udah 2 1 2 minggu lah gak bisa ngapa-ngapain karena hujan jangankan mau kerja motor mau masuk ke lokasi aja susah benar jadi kalau mau dilihat pengaruh gak ya sangat pengaruh oke semua bahan-bahan juga batu-batu mobil-mobil truk semua gak bisa masuk gak bisa masuk motor aja gak bisa masuk masih ya oke berarti cuaca juga menjadi pengaruh juga kendala untuk menjalankan usaha properti ini oke karena dari tadi mungkin ada penjual yang beli lahan terus pengen bangun langsung ternyata cuaca mungkin yang berubah-ubah akhir-akhir ini akhirnya stuck bangunannya gak bisa ngapa-ngapain lagi oke nah kalau gitu mas Davis biar cuaca kita di hari ini kita sama-sama tahu kita pengen share untuk pemirsa opini seperti apa perakhiran cuaca untuk seluruh wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu hari ini dan ini dia selamat menikmati selamat menikmati itu dia tadi pemirsa opini perakhiran cuaca hari ini mudah-mudahan di daerah seluruh wilayah Provinsi Bengkulu hari ini yang di perakhiran cuacanya hujan tidak menjadi hujan ya biar tidak ada kendala untuk anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan kita lanjutkan lagi obrolannya dengan mas Davis nah kalau sudah seperti itu mas Davis untuk sebagai pengusaha properti nah otomatis kan kalau musim hujan gak bisa juga ngapa-ngapain pada saat dulu juga covid kan gak bisa ngapa-ngapain nah otomatis kan sebagai orang yang ingin memulai usaha properti takut akan hal itu nah pada saat terjadi kita flashback ke zaman covid dulu apa yang ada di benak mas Davis ini begitu wah ini pandemi ini nah bagaimana usaha properti saya pengen berali sempat berali ingin udah deh stop deh di usaha properti jadi ini juga yang bisa menjadi ya menjadi motivasi juga ya buat kita semua teman-teman yang baru mau usaha dan juga yang sudah ngejalanin usaha kalau mau cari alasan banyak mas jangan kan hujan ya banyak lah alasan kalau mau gak gak produktif ya gak mau produktif nah tapi saya cuman bisa kasih tau ke teman-teman alasan kita untuk termotivasi sebenarnya satu kalau usaha kita itu berkah itu bisa menjadi ladang pahala oke jadi kita jual beli kita transaksi kita dapat pahala terus jadi gak ada ketakutan apapun kecuali kalau memang ada hal yang tidak berkah di usaha kita pasti banyak ketakutan tapi kalau gak ada hal yang tadi yang gak gak berkah dan usaha kita berkah terus bahkan kita sampaikan ke teman-teman ya insyaallah ini ya ini ini hanya anekdot saja sebenarnya kalaupun besok itu kiamat hari ini kita masih jualan oke karena kita berkah itu tadi ya ya karena jualan kita itu cari pahala cari pahala jadi kalau kita berhenti jualan ya kita berhenti dapat pahala nah makanya kalau pun seandainya terjadi hal yang tidak dingin seperti covid dulu ya jalanin aja apa adanya gak ada pembelian dateng ya syukurin aja kita juga bisa beraktivitas hal yang lain karena memang itu tadi niatnya itu memang sudah bismillah ini jual beli dapat pahala nih jual beli dapat pahala nih itu aja jadi gak usah takut intinya adalah tenang aja rejeki sudah ada yang ngatur gitu tinggal dari kitanya niat usahanya itu untuk mencari pahala untuk menebar keberkahan juga oke mas devis kalau gitu kita tahan lagi nih mas devis untuk obrolannya kita akan lanjutkan lagi obrolan dengan mas devis oktora sebagai pengusaha properti di bidang syariah dan pemirsa opi ini jangan kemana-mana kami berdua akan kembali setelah yang satu ini terima kasih